Selamat berkembang. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang saya hormati. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan, ucap tangan, menyampaikan bahasan tentang sentuhan seni. Sentuhan seni dari lokal ke global di dalam konteks mesyuarat. Judul ini saya pilih karena berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu kita berada dalam wilayah Nusantara. Ini yang menjadi bagian dari inti dari pembicaraan saya. Untuk memulai hari itu, saya akan mulai saja pembicaraan ini dengan menyampaikan pendahuluan. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa manusia adalah makhluk biobudaya. Saya mohon maaf, saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tetapi PowerPoint ini akan saya pandu dengan bahasa Inggris. yang pertama, ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan untuk memahami atau untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan, yaitu beberapa hal seperti yang akan saya kemukakan. Yang pertama, ingin saya kemukakan manusia kebudayaan dan seni dalam masyarakat industri 40. yaitu yang menjadi dasar dari bagaimana kesenian lokal ini menjadi global atau kebudayaan lokal ini menjadi global. Saya ingin menjelaskan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan beberapa ungkapan seperti berikut ini. Seperti seekor kupu-kupu, manusia membayangkan dia hadir selama-lamanya di muka bumi ini. Dan mungkin dalam jagad semesta. Namun manusia terikat dalam rentang waktu hidup yang sangat singkat. Manusia menerehkan dan membangun jejak-jakiprah dalam bentuk pemikiran yang menjadi rujukan dalam keterbatasan biofisiknya. Jadi rujukan hidup dalam keterbatasan biofisiknya ini yang dijelaskan dalam slide satu ini. Ya, hidup dalam awam yang sungguh-sungguh ada dan dalam bayangan yang diyakininya ada. Manusia adalah makhluk biogudaya. Biologi merupakan parameter dasar bagi perilaku dan kemampuan manusia. Namun area atau arena biologis ini luar biasa luas dalam konteks ini pula. Imajinasi manusia berkembang dan menciptakan kemampuan yang semakin kompleks yang diwaris kembangkan lebih jauh latihan oleh setiap generasi. Inilah yang disebut dengan kebudayaan. Dengan demikian, saya akan menegaskan kebudayaan. Seperti yang diakini secara peranikmatik oleh para ahli yang menekuni bidang kebudayaan. Itu merupakan hasil pemikiran. Sebuah evolusi kognitif dalam memahami kehadiran diri dalam hubungan dengan sesama, alam semesta, hasil karya manusia, atau ekspresi budaya dalam berbagai kutubnya, dan yang adikotratif. Ia berfungsi untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan mengembangkan kehidupan manusia dalam konteks hubungan-hubungan menyeluruh itu. dalam konteks ini terlihat bahwa kebanggaan kognitif manusia terlihat jelas dalam perubahan dari kemampuan menurunkan informasi alam sekeliling, menuju kuantitas hubungan sosial yang berluas, sampai kepada pengelola informasi mengenai hal-hal yang tidak sungguh-sungguh ada. Selanjutnya dalam hari ini, saya akan bicarakan seni. Seni sebagai bagian dari kebudayaan telah hadir menertai kehidupan manusia secara universal. Bukti-bukti sejarah dan kebudayaan menemukan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang pernah kita kenal yang tidak menampung bentuk-bentuk ekspresi estetik. Setiap masyarakat mengembangkan seni sebagai ungkapan dan pernyataan rasa estetik yang merangsangnya sejalan dengan pandangan aspirasi, kebutuhan dan gagasan yang mendominasinya. Cara-cara pemuasan kebutuhan estetik itu ditentukan secara terintegrasi dalam kebudayaan. Proses pemuasan kebutuhan estetik berlangsung dan diatur oleh seperangkat nilai dan asas yang berlaku dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, senerum untuk direalisasikan yang tidak diwariskan pada generasi itu. lajimnya inti dari nilai-nilai dan asas-asas ini jarang berubah. Kecuali jika perangkat nilai-nilai dan asas-asas tersebut tidak lagi berfungsi secara selaras atau diterima akal para pendukungnya pada masanya. inilah yang disebut dengan kebudayaan lokal. Jadi pada awalnya manusia itu berada dengan kebudayaan lokal. Kemudian sekarang perubahan yang terjadi di alam sekitar kita, di alam sosial budaya dan alam fisiknya itu menjadikan manusia lebih terbuka. ini yang disebut dengan masyarakat global. Kini kita menghadapi babak baru. Babak industri 4.0. Babak baru kebudayaan yang lebih terbuka. Persaingan dan kerjasama yang lebih kompleks. Batas sosial budaya yang lebih samar. Serta perkembangan sains dan teknologi yang besar. teknologi digital membuka ruang sosial yang luas dan terbuka. Informasi yang tidak berjarak fisik. Pekerjaan dan hidup tergantikan secara teknologis dengan rancangan cerdas, robotik, simulasi. Manusia sudah mulai merobos batas planet bumi. Tentu saja semuanya ini sekaligus juga menjadi masalah kemanusiaan yang harus dihadapi sebagai akibatnya, yaitu kekunahan masal, tumbuhan dan hewan, senjata nuklir, semakin berjarak dengan alam, dan bertukup kehidupan non-organik pertama yang bukan karena seleksi alam. Dan ini yang menakutkan manusia sekarang sudah meningkat menjadi Tuhan. Tuhan dalam huruf kecil. Itu yang menjadi ayat kita hadapi sekarang. Dalam konteks inilah kebudayaan lokal, itu berubah atau bagaimana menghadapi penetrasi global yang kita hadapi. Jadi kita dituntut juga dalam hal ini tidak hanya menpertahankan, tapi juga untuk mengembangkan lebih lanjut kesenian lokal itu menjadi kesenian yang global atau kebudayaan lokal yang kita miliki secara terbatas oleh masyarakat tempatan. Kita akan mencoba, mendukungnya, mencoba meningkatkannya dan mengembangkannya secara yang lebih global. Jadi diterima secara global. Karena disinilah letak dari apa yang diinginkan di dalam pembahasan, paper pembahasan yang akan saya lakukan dalam bicaraan ini. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan fungsi kebudayaan sebelum saya menjelaskan bagaimana lokal itu berubah menjadi global atau bagaimana mengembangkan jangka lokal itu menjadi global dalam perspektif nusantara seperti yang saya katakan dalam judul paper saya, dalam judul kulisan saya. Kebudayaan adalah hasil kreativitas manusia. Kebudayaan pasar lalu yang masih ada dan masih digunakan pada hari ini. Ini merupakan bukti-bukti dari kreativitas yang mendukung komunitas atau masyarakat dalam usahanya untuk menggunakan lingkungannya, memanfaatkan lingkungannya, sumber-sumber lingkungan, sumber-sumber persikretaran untuk memenuhi berbagai keperluan. Kebudayaan berfungsi sebagai kedoman dalam hari ini. Jadi kebudayaan itu berada dalam benak manusia, dalam otak manusia, dalam pemikiran manusia. Dia ada di sana, letaknya. Dia digunakan secara kreatif untuk memahami lingkungan dan mencoba memanfaatkan lingkungan dan meningkatkannya untuk pemenuhan keperluan-keperluan yang disifat individu, keperluan yang disifat sosial, maupun keperluan yang disifat budaya. Kebudayaan juga memberikan kesempatan untuk berubah dengan penciptaan dan nilai-nilai baru. Memberikan nilai-nilai baru yang relevan atau dipertimbangkan lebih relevan berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang senantiasa berubah dengan konstan atau dengan tetap berubah. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini. Dan kebudayaan pun dengan demikian, kebudayaan juga menyesuaikan diri untuk berubah. Ini yang disebut dengan kebudayaan sebagai satu strategi yang adaptif. Jadi kebudayaan juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi yang strategi yang menyesuaikan diri. yang strategi untuk menyesuaikan diri adalah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Saya kira ini menjadi bagian juga fungsi dari kebudayaan. Kebudayaan memiliki satu energi, kekuatan yang saling berlawanan. Yaitu yang pertama adalah kekuatan untuk mempertahankan sesuatu, mempertahankan integrasi, yang mempertahankan sesuatu agar tetap lestari, agar tetap dapat dikembangkan, agar tetap kekal. Tapi juga kebudayaan juga dalam hal tertentu, ini meningkat. Meningkat secara kompleks, yaitu dengan cara beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapi. Jadi inilah yang menjadi bagian dari yang kedua. Jadi kebudayaan, saya rikas saja, yang pertama adalah berfungsi sebagai pedoman, kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai strategi adaptif, dan yang ketiga, kebudayaan itu memiliki tenaga yang berlawanan, seperti sekeping uang logam. Jadi di satu segi, dia mempertahankan nilai-nilai, tapi di satu segi juga mengembangkan nilai-nilai, sesuai dengan kompleksitas, atau sesuai dengan perubahnya lingkungan secara cepat. Kebudayaan juga harus menyelesaikan diri. Dengan demikian, saya kira untuk keping slide yang berkata function as the guide, ini sudah saya selesaikan. Selanjutnya, untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang lokal dan global dichotomy. Local and global dichotomy itu dichotomy, lokal dan global. ada dua sisi yang perlu saya bahas, yaitu yang pertama adalah kebijakan lokal, kebijaksanaan lokal, kemudian yang kedua adalah perubahan global. Ini berada dalam situasi yang saling mempengaruhi, berada dalam satu dialog yang terjadi di masa kini. Kita semuanya sedang menghadapi masa-masa perubahan yang sangat cepat di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan atau kebijaksanaan lokal itu? Yaitu kebijakan, dan perdoman kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai pengetahuan-pengetahuan dan kepercayaan. Jadi itulah yang menjadi kebijakan kecerdasan kita untuk menggunakan nilai-nilai pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang tentu menghadapi masalah itu menjadi bagian dari lokal wisdom itu. Lokal wisdom ini juga menjadi sumber bagi pengembangan sikap dan mentalitas. yang terdiri tentu saja dalam hal ini adalah terdiri dari konsep-konsep yang berada dalam kepala atau kepala atau pemikiran banyak orang tentang AAH yang mesti ditangani, tentang AAH yang mesti dimanfaatkan. Okal wisdom juga berarti atau memiliki fungsi juga yaitu memanifestasikannya, mewujudkan sikap dan mentalitas orang-orang dalam batas-batas wilayah. Jadi lokal wisdom itu terwujud atau terbukti yaitu ada batasnya. Batasnya itu adalah masyarakat yang bersambutan. Jadi ini yang sangat tegas kita lihat dalam lokal wisdom itu. Terbatas kebijakan, kecerdasan, kemudian juga sikap dan mentalitas itu itu ada batasnya. Kemudian berfungsi, sama sebagai kebudayaan, dia berfungsi juga kebijakan itu menjadi sedoman hidup, menjadi rujukan hidup bagi masyarakatnya, baik secara fungsional maupun secara positif. Saya kira ini yang terbatas dari lokal wisdom. Kemudian kehidupan lokal ini menghadapi sekarang perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan yang berubah. Ciri-ciri dari lokal itu, yaitu sumber-sumber yang berubah. Jadi sumber energi itu berubah, baik tipenya, jenisnya, kemudian kualitasnya, kualitinya, dan maupun kuantitinya. Dan yang berikutnya yaitu kehidupan sosial budaya yang dinamis dan sangat berubah. Ini menjadi bahagian dari perubahan-perubahan. Ini juga kita lihat, terutama dalam perkembangan teknologi dan informasi yang sangat begitu cepat. Sangat cepat. Jadi ini merupakan juga hal yang kita hadapi sebagai perubahan-perubahan. Inilah yang dihadapi dalam lokal wisdom, khususnya dalam kesenian. Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana perubahan-perubahan itu yang kita bisa tangani dengan baik, dengan menggunakan lokal wisdom menuju ke perubahan-perubahan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang konsep nusantara. Tadi sudah disampaikan dalam Google. Nusantara konteks atau konteks nusantara. Jadi nusantara itu adalah satu jentangan wilayah budaya yang ditandai dengan kepulauan-kepulauan yang menyebar dan berhubungan secara bermakna. Baik hubungan yang bersifat antipulau maupun antipulauan. Ini nusantara yang dinikkan. Jadi nusantara itu adalah satu bentangan wilayah yang ditandai oleh kepulauan. Bentangan wilayah budaya. Bukan bentangan wilayah hanya kepulauan saja. Sekalipun batas fisiknya itu nampak dalam kepulauan yang ditandai diantarai oleh laut. Ini menjadi bagian juga dari kepulauan nusantara. Kemudian yang berikutnya penusantara itu dicirikan dengan lalu lintas. Terutama lalu lintas yang minatnya itu pada politik, ekonomi, ideologi, dan religi. Jadi hubungan-hubungan itu, hubungan-hubungan lalu lintas itu ditandai atau diwujudkan dalam bentuk politik, ekonomi, ideologi, dan religi. Jadi nusantara itulah. Kemudian nusantara juga merupakan wilayah. Budaya secara luas yang didasarkan atau yang dianggap berada sebagai satu hubungan yang dijalin melalui hubungan laut. Jadi dalam hubungan laut yang luas itu, yaitu hubungan antara Jawa, Sumatera, Malaysia, Malaysia-Semenangium Malaysia, dan juga bagian dari Kalimantan atau Borneo bagian utara. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia itu Borneo, kemudian Bali, Zimbabwe, Nusa Tenggara, dan kepulauan-kepulauan timur di Indonesia. Ini yang menjadi wilayah nusantara. Jadi sebarang wilayah yang ditandai dengan hubungan-hubungan politik, ekonomi, ideologi, dan religi. Ini menandai itu. Jadi setiap lokal, setiap tempat di pulau-pulau ini, ini memiliki keunikan, kehasan, dan kesifat lokal. Inilah ciri-ciri nusantara. Jadi itu yasakira yang menjadi bagian dari ini. Jadi ini menjadi penanda keunikan. Penanda keunikan, yaitu yang ditandai oleh perbedaan perbudayaan yang menyebar baik secara geografis, secara wilayah, kewilayahan, maupun mengakar pada sejarah bangsa atau suku bangsa yang bersangkutan. Ini yang menjadi bagian itu. Jadi ditandainya dengan perbedaan. Sekaligus juga, perbedaan-perbedaan kebudayaan ini, ini menunjukkan juga satu rangkaian, yang menurut betul-betul mengikamnya. Satu kesatuan yang disebut dengan kesatuan yang menurut, yaitu kesatuan dalam perbedaan. yaitu unity in diversity. Jadi menjadi bagian dari kebudayaan nusantara. Jadi kebudayaan nusantara itu dicirikan satu dengan keunikan. Satu keunikan, masing-masing lokal punya perbedaan, tapi di sisi lain juga merupakan satu kesatuan yang dilandasi dengan kesadaran diri bahwa kita semua berada dalam wilayah yang disebut dengan wilayah nusantara. Dengan penghormatan, kesadaran, terhadap perbedaan-perbedaan ini. Ini menjadi bagian dari yang kita hadapi. Selanjutnya. Ini peta wilayah. Jadi kalau kita lihat, di sini ada bagian-bagian tertentu di mana penyebaran nusantara itu luas. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, dan Filipina bagian selatan. Jadi ada Malaysia Semenanjung, dan Malaysia yang masuk ke 20. Ini jadi bagian dari kemusantaraan. Jadi kalau dalam konsep Malaysia, itu penyebaran kebudayaan Melayu di dalam konteks ke Indonesia, ini penyebaran dari kebudayaan bersama yang dibangun dalam masa-masa, Pajaman, Sriwijaya, dan Majapahit yang menyatukan Indonesia dari segi politik, ekonomi, dan keagamaan. Itulah di Indonesia itu secara di Indonesia maupun di Malaysia, yang di bagian dari wilayah nusantara itu, ciri-cirinya itu ditandai dengan perbedaan. Jadi setiap suku bangsa, setiap etnik, yaitu memiliki perbedaan-perbedaan dalam ekspresi budayanya, sekaligus juga dalam ekspresi budayanya. Jadi contoh-contoh ini, misalnya Budis, Batak, Jawa, Bali, dan Melayu. Ini jadi perbedaan-perbedaan yang berbeda-beda secara etnik di Indonesia. Di Malaysia juga ada perbedaan-perbedaan etnik yang jelas, yang perbedaan etnik dan bangsa yang jelas di dalam membangun ke nusantaraan di Malaysia. Tetapi intinya adalah di dalam budaya nusantara itu, tadi seperti yang saya katakan, itu ada perbedaan-perbedaan keunikan-keunikan, dan ada juga kesamaan-kesamaan dalam kesatuan, yaitu yang ditandai seperti yang saya katakan tadi, kebersamaan, merasa bahwa ada nilai-nilai yang perlu kita bangun bersama. Ini yang menjadi bagian dari nusantara itu. Jadi intinya adalah lokal, disatukan oleh wilayah pemahaman ideologi baru yang kalau di Malaysia dengan ideologi kenegaraannya, politik kenegaraannya, atau di Indonesia, dibangun melalui politik ke Indonesia dan negara yang membangun itu. Jadi inilah yang menjadi bagian dari kesatuan dan di dalam perbedaan-perbedaan itu. Oke, seterusnya lanjutnya. Ini saya ingin melihat di dalam konteks kesenian. Kesenian dalam perubahan. Saya ingin jelaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang kita berubah sama sekali. Semuanya berubah, terutama juga kesenian. Seperti yang tadi disampaikan, kita menghadapi dunia global, perubahan-perubahan global yang sangat berbuka, yang sangat cepat, semakin kompleks, semakin canggih, semakin berbutuh dalam berbagai hal kehidupan ini. ini menjadi bagian juga yang dihadapi oleh kebudayaan-kebudayaan lokal. Ini yang menjadi bagian lagi. Saya akan menjelaskan kesenian dalam perubahan kebudayaan. Kalau kita bagi, kebudayaan secara menyebut itu, itu terdikit dari unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. jadi dimanapun kebudayaan itu ada, maka unsur-unsur kebudayaan yang seperti ada dalam slide yang ada di hadapan saudara ini, ini nampak. Yaitu kebudayaan itu terdiri dari bahasa, kemudian religi, kemudian sistem sosial, sistem perkerabatan, sistem persaudaraan, ini ada dalam unsur kebudayaan secara uniksa. Jadi setiap kelompok manusia yang memiliki kebudayaan. Selanjutnya ada teknologi, selanjutnya juga ada sistem ekonomi, ada sistem pengetahuan. Semua unsur ini membangun satu kebudayaan secara utuh, menurut. Jadi artinya, setiap unsur kebudayaan ini bekerja sama secara fungsional yang masing-masing terkait satu dengan yang lainnya. Ini secara sistemik menemukan bahwa budayaan. Saya menempatkan seni ini di tengah-tengah. Seni di tengah-tengah, karena ini menjadi fokus dari bahasa kita. Dalam pengertian juga, seni itu sebagai ekspresi manusia yang berkaitan dengan estetik sebagai bagian dari kebutuhan manusia yang tidak bisa diabeikan begitu saja, yang sebagai keperluan. Keperluan pokok, saya menyebutkan kebutuhan. Kebutuhan dalam bahasa di sini, sekali disini dengan keperluan. Keperluan seni, dalam pemenuhan keperluan untuk seni itu memberikan ruang yang lebih terkumpa, yang lebih leluasa, yang lebih nikmat, lebih menyenangkan, lebih cantik bagi kehidupan. Jadi ini sebagai fokus dari apa yang kita bahas, apa yang menjadi bagian pemahaman bidang kita, maka saya perlu letakkan di tengah. Letakkan di tengah ini dalam perlindungan sebagai fokus, ini menjadi bagian dari kebudayaan yang utuh, kebudayaan yang menyeluruh. Jadi dalam hal ini, saya ingin menyampaikan juga kebudayaan kesenian, seni dalam hal ini, ini senantiasa terkait dengan yang lain. Jadi tidak ada seni yang steril, tidak ada seni yang tidak berkait dengan yang lain-lain. Pada masa-masa yang lalu, seni ini berkait dengan reliki, dengan bahasa, dengan sistem sosial dan keterabatan. Ekspresi kesenian ini sentiasa berkait dengan dalam upacara-upacara keagama, dalam upacara-upacara sosial, dalam bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan sentiasa, mengatakan kehidupan religi, seni juga berkaitan dengan teknologi, ekonomi, dan pengetahuan. Sistem teknologi, sistem ekonomi, dan sistem pengetahuan. Tetapi, keterkaitan dengan teknologi, ekonomi, dan pengetahuan ini, pada masa yang lalu, ini tidak terlalu kuat. Seni pada masa yang lalu, ini lebih berkaitan dengan bahasa, dengan sistem sosial, dan dengan reliki. Kalau kita lihat ekspresi seni, misalnya berkaitan dengan upacara-upacara keagama. Hampir-hampir semua agama itu menyampaikan khutbah, menyampaikan ajaran-ajarannya itu dengan cara yang indah, cara-cara yang baik, cara-cara yang menyenangkan. Akhirnya kita tahu, dalam agama ada yang menggunakan musik, ada yang menggunakan suara saja, ada juga yang menggunakan tarian, ada yang menggunakan rupa, seni visual. Ini menjadi bagian dari upacara-upacara religi. Dengan demikian, saya kira itu disampaikan. Dalam bahasa juga, selalu ada sastra. Kalau misalnya kita membacakan doa, itu semuanya diungkapkan dalam bahasa yang indah. Sistem sosial, hubungan keterabatan juga dengan demikian. Hubungan antara saudara dengan saudara. Tidak ada hubungan yang begitu saja. Secara fisik tetap hubungan itu ditandai dengan moral, ditandai juga dengan rasa keindahan, ditandai juga dengan pikiran yang baik. Ini menjadi bagian dari seni, memainkan peranan di sana. Jadi inilah saya kira seni dalam kepedayaan. Jadi yang 6 tadi ini, jadi usul kepedayaan dan senantiasa juga berkaitan dengan seni sampai hari ini. Jadi seni tidak ada yang seharian. Hanya tekanannya saja, seni itu ada yang berat ke tiga aspek yang di atas dan ada yang berat kepada aspek yang di bawahnya. Selanjutnya kita coba lihat dari lokal ke lokal. Tadi sudah saya sampaikan secara sepintas bahwa kesenian yang bersifat lokal itu lebih dekat dengan pemahaman atau dengan unsur-unsur religi. Dekat dengan unsur-unsur yang bersifat sosial. Dekat dengan unsur-unsur yang bersifat kebahasaan. Jadi segala macam ungkapan mengenai kesenian itu lazimnya berkaitan dengan hari ini pada masyarakat lokal. Dimanapun masyarakat lokal dari ujung perlis sampai pada ujung Papua kalau di Indonesia. Jadi bagian juga dari pacara leliki dalam kebahasaan-kebahasaan setempat, seni selalu melekat di sana. dan kegiatan-kegiatan sosial. Hal-hal tertentu. Ini menjadi paduan, menjadi sistem. Jadi inilah cara hidup yang dipertahankan pada masyarakat lokal. Di bagian bawah slide ini yang berwarna biru, ini yang berkaitan dengan keloba. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan perubahan global itu, itu dikandai dengan pembarunya sistem teknologi yang sangat besar dan luas, kemudian juga bersandalkan pada ekonomi, dan bersandalkan pada sains sebagai manifestasi atau ekspresi dari pengetahuan sebagai satu sistem yang lebih disertang jawabkan secara ilmiah. Jadi seni ini sekarang yang asalnya berada pada kaitan peta ini. Sekarang bisa ditantang atau berhadapan supaya bisa beradaptasi dengan yang keloba. Bagaimana caranya untuk menyiasati ini? Ini ada dua hal yang seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana tetap mempertahankan yang lokal, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan. Dapat beradaptasi dengan pemahaman, peratauan, dengan teknologi, yang seperti yang saya katakan di sini. Ada dua tarikan ini. Lokal ini sekarang memainkan peranan di sini. Kalau tidak ikut pada perubahan-perubahan yang terjadi, maka ada konsekuensi, ada akibat dari ketidak ikut sertaan kita dalam kehidupan yang berubah itu. Jadi kita akan hidup berhasil, atau masyarakat kehidupan berhasil, kecil, terpisah dari masyarakat puas, karena tadi sudah saya katakan, masyarakat lokal itu salah satu diantara ini. terbatas dari segala pemahamannya itu hanya untuk kepentingan masyarakat lokal itu. Sedangkan yang global, ini perubahan-perubahan ini adalah untuk menuju kepada masyarakat dunia yang lebih luas, masyarakat yang lebih terbuka, masyarakat yang lebih lalu lintasnya lebih besar, lebih kompleks. Jadi seni lokal jika ingin hidup terus juga harus menyesuaikan. Tentu juga ini harus diperhatikan bahwa kepentingan-kepentingan lokal ini, kepentingan-kepentingan adat, kepentingan-kepentingan religis, tempat itu tetap harus dipertahankan, di sisi lain juga dia harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Ini yang menjadi apa yang disebut dengan dari lokal ke global itu. Jadi dalam konteks kemisantaraan, saya ingin menegaskan ini, perbedaan-perbedaan, keunikan-keunikan yang ada pada masyarakat lokal, pada kebudayaan-kebudayaan daerah, kebudayaan-kebudayaan daerah tertentu, kebudayaan tempatan tertentu, atau kesenian tertentu ini, ini sekarang sedang mencoba menjadi dikembangkan. Sudah batas-batasnya sudah tidak lagi lokal, jadi keunikan itu di satu segi masih bermanfaat bagi masyarakat lokalnya, tetapi jika ingin menjadi masyarakat dunia, menjadi masyarakat yang dikenal secara luas, pentingkan apa saja. Jadi maka kesenian-kesenian ini akan berurusan dengan masalah-masalah rumah. Jadi tentu akan berurusan dengan teknologi, dengan ekonomi, dan juga dengan sistem pengetahuan yang berlaku saat ini. Inilah saya kira yang menjadi bagian itu. Kena itulah kebudayaan itu, atau kesenian juga sebagai bagian dari kebudayaan ini, ini senantiasa akan berubah. Tidak ada yang tetap terus-menerus. Ini akan lambat atau cepat kebudayaan, kesenian, perubahannya itu ada yang cepat, ada yang perubahan itu lambat. Ini ada konsekuensi juga yang lambat. Seperti apa konsekuensinya akibatnya terhadap kehidupan, dan yang cepat juga akan ada akibat perubahan-perubahan perilaku dan mentalitas yang lainnya. Sekarang demikian. Untuk selanjutnya, silakan. Saya akan mencoba mengaitkan hal ini dengan beberapa contoh. Saya akan memfokuskan sebagai contoh untuk menjelaskan bagi loku-ako global ini, yaitu dalam batik. batik adalah satu ekspresi budaya khas Jawa dalam hal ini, yang menyebar ruas juga secara nusantara, secara luas ke berbagai wilayah. Dalam kebudayaan Jawa ini, batik menempatkan satu makna tertentu, yang ditandai dengan kepentingan-kepentingan kesinjarahannya yang bersifat simbolik. Kita lihat di sini ada beberapa batik, ini yang termasuk dalam batik tradisional. Batik yang memiliki makna. Dipakai khusus oleh orang-orang tertentu, tidak dipakai sembarang orang. Jadi, pakai acara-acara tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, ini ada syarat-syarat. Jadi, inilah yang disebut dengan. Yang pertama, inilah batik Sido Makti. Batik Parang. Batik Megamundung. Ini batik Padasan juga. Dari batik Megamundung dengan Padasan ini, sebenarnya hampir sama, kecuali kalau awannya ini, kalau pada Wadasan tercadas dalam bahasa Indonesia, cadasan, yaitu batik yang menunjukkan dengan jelas motif cadas karang, rog dalam bahasa Indonesia, jadi agak vertikal bentuknya. Tapi kalau Megamundung, itu lebih pada bentuk yang horizontal, yang mendatar. Jadi, ini tinggal di balik Jawa Amerika. Kemudian, yang ini ada batik Tiga Negeri. Kemudian ada batik Kurdo. Yang sudah disimpulkan sebagai satu simbol tentang kejayaan, menunjukkan status sosial. Yang sebelahnya adalah batik Sekarjaka. Batik Sekarjaka itu artinya adalah batik bunga alam. Ini yang batik tradisional, batik-batik lokal. Sampai sekarang, batik-batik ini juga masih hidup dan dipakai. Saya kira salah satu contohnya ini batik yang saya pakai ini. Batik yang saya pakai ini, ini adalah batik tradisional. Tapi dipakai. Ada yang berubah. Berubah bukan dalam motif, tetapi berubah dalam fungsinya. Yang dulu ini hanya dipakai untuk kain sebagai penutup tubuh bagian bawah. Sekarang sudah tumbuh menjadi kemeja. Kemeja di beberapa tempat di Indonesia. Sekarang sudah mulai tumbuh perbatikan. Jadi batik tidak hanya berkembang di Jawa saja, sekarang kemana-mana. Kemana-mana berkembang sampai di berbagai tempat yang dulu tidak mengenai batik. Yang dulu ini tidak mengenai batik. Sekarang sudah mulai menggunakan batik. Untuk identitas ke setempat. Jadi identitas itu biasanya ditentukan dengan motif-motifnya, tetapi bahan dan prosesnya itu sama bersifat integrasi dalam pekerjaan, di mana-mana proses batik itu sama, yaitu menutup permukaan kain dengan malam atau lilin, kemudian mencelup banyak pada pewarna. Ini yang disebut dengan batik tekniknya. Jadi bukan batik printing, bukan batik yang dicetak dengan alat sablon. Tapi ini adalah batik yang dibuat khusus dengan cara menutupnya dengan malam. Saya kira ini yang menjadi batik yang menjadi identitas. Jadi ciri-ciri lokal. Kalau saya lihat ini, terutama ini batik Megamendung, ini batik dari Sirupon. kemudian yang satu dua, Sidor Mukti dan Mediparan ini tumbuh di kalangan Kraton di Jogja dan Solo. Istana itu biasanya pada awalnya, tapi kalau sekarang sudah tumbuh di mana-mana. Batik Tiga Nagri ini dari yang terkenal. Batik Tiga Nagri ini juga dari Krapon. Batik Tiga Nagri ini juga di daerah-daerah sisir. Di Pekalongan dan sekitarnya. Jadi warna-warnanya jelas warna-warna lain. Warna-warna ini juga menunjukkan identitas. Kalau ada batik-batik yang dari Krapon, biasanya warna-warna coklat, brown, kemudian hitam, kekuning-kuningan. Yang dominan itu warna-warna itu. Sedangkan di pantai ini warna-warna yang cerah. Batik-batik pantai Jawa ini, yang berwarna biru, merah, jadi lebih dominan. Kanan-kanan putih, yang dipakai juga sebagai warna dasarnya. Jadi ini batik yang tradisional atau batik lokal. Jadi masing-masing daerah di Indonesia ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Sama batiknya, tetapi mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Sangat kaya. Mulai dari ujung ke ujung. Sekarang itu sudah ada batik-batik masing-masing yang dibuat secara tradisional mencirikan lokalnya. Oke, seterusnya. Ini batik modern. Tadi sudah saya katakan, batik itu pada awalnya adalah penutup badan yang bagian bawah baik digunakan oleh laki-laki, lelaki, ataupun perempuan. Pada awalnya dijadikan seperti itu. Tetapi kemudian ini secara fungsional, fungsinya itu berubah. Jadi mulai digunakan sebagai kemeja. Jadi pada tahun-tahun kurang lebihnya 65-an itu mulai muncul batik menjadi kemeja di Indonesia. Yang pada awalnya adalah terbatas. Waktu itu sekarang sudah semakin meluas. Pada awalnya dipakai oleh kalangan-kalangan pejabat, kalangan-kalangan pejawat, pimpinan negara, pimpinan daerah. Ini menjadi memakai pakaian baju batik. Tapi sekarang awam, umum, publik itu sudah memakai baju batik ini. Jadi di sini Anda bisa lihat contoh. Satu contoh batik yang digunakan oleh Presiden Indonesia saat ini. Jokowi Widodo. Jokowi, Jokowi. Dan di sebelah kanan. Seri suatu. Dan pada logo perempuan, ini dipakai sebagai kain pembalut penutup bagian bawah. Ini yang resmi. Tetapi juga di Indonesia masuk juga ke dalam wilayah yang tidak dalam pengertian resmi. Dipakai juga untuk fashion. Baik untuk anak-anak seragam uniform untuk sekolah. Jadi ini dipakai, anak-anak lelaki yang sebelah kiri ini. Ini pakaian dari batik. Tangan pendek. Bahkan dipadupadankan dengan celana lucin sekarang ini dengan berbagai motifnya. dengan sepatu kets. Dengan kasut. Kets ini dipadupadankan sedemikian rupa. Menjadi bagaian dari bagaimana batik yang asalnya lokal ini sudah mulai meluas. Jadi tidak lagi dipakai oleh kelompok masyarakat tersebut. Tidak menjadi ciri dari kelompok masyarakat tersebut. Jadi apa yang dikenakan oleh orang-orang itu bisa saja. Misalnya saya menggunakan batik Palembang. Yang orang Palembang menggunakan batik dari lokal yang lain. Ini sudah menjadi model penggunaannya. Ini baru kemeja. Tapi juga penggunaan-penggunaan lain. Sekarang itu sudah menjadi motif hias untuk berbagai hal. Batik itu. Bukan hanya untuk kemeja, untuk pakaian. Tetapi juga untuk motif dinding. Untuk tilam yang digunakan. Untuk motif-motif berbagai hal. Batik sudah mulai dipakai secara motifnya. Bahkan juga dalam beberapa hal teknik. Bahan batik masih digunakan. Seterusnya. Ini saya kira ini batik sekarang sudah dalam konteks global. Anda lihat di dalam tayangan ini. Ini salah satu contoh bagaimana yang lokal itu bisa menjadi global. Jadi pakaian fashion. Jadi ini juga modelnya ini sudah tidak lagi terikat pada model-model tradisional. Pakaian tradisional. Dipakai pembalut atau penutup. Penutup bagian tubuh bagian bawah. Jadi bagian dari yang dipakai pada masa lalu. Sekarang sudah berupa. Jadi dipakai dengan model-model yang modern. Dipakai juga dengan... Misalnya, biasanya untuk sekarang. Pertama dari beg. Beg perempuan. Ini apa? Bahasa Indonesia-nya. Tas ya. Tas perempuan. Ini dipakai dengan menggunakan motif-motif. Ini cantik. Ini di satu sisi. Tapi juga dalam aspek globalnya ini. Kita sekarang memasuki hal-hal yang berkaitan dengan komputer teknologi komputer. Sekarang sudah menjadi bagian dari komputerisasi. Dalam bahasa Indonesia-nya. Penggunaan-penggunaannya sudah modern. Sudah ada teknik pembuatan bagian. Cara-cara yang teknologi modern. Tentu dalam hal ini. Seperti saya katakan tadi. Ini lebih canggih, lebih rumit, lebih ini. Tapi juga dalam beberapa hal orang lebih senang tetap menggunakan batik tulis tangan dengan cantik. Sekalipun modernisasi ini juga sudah tidak bisa tidak. Untuk membuat secara ekonomi bisa dipakai oleh orang banyak. Bisa dikirim ke berbagai tempat secara ekonomi. Ini yang menjadi bagian dari bagaimana contoh dari sesuatu yang bersifat lokal. yang pada awal ini menjadi contoh juga bagi benda-benda seni yang lain. Dalam hal ini juga kain tenun. Ini bisa menjadi berbagai benda. Termasuk juga yang dari benda-benda yang dari bambu. Dibuat dari bambu. Ini yang dulunya hanya bagian dari lokal. Sekarang belum global. Annyaman bambu. Sekarang sudah mulai di Indonesia. Sudah ekspor. Kemudian juga ketiran, pahatan dari jipara. Dibuat dari kayu jati. Ini sudah menggunakan alat-alat yang modern. Sudah menggunakan alat pahap bukan hanya manual. Tapi modern. Dan penjualannya sudah juga sampai ke tingkat yang lebih luas. yaitu ke mancang negara, ke internasional. Penyebaran dari itu. Jadi saya kira ini yang menjadi bagian dari apa yang tantangan lokal itu menjadi bagian dari luar ini. Di semua aspek seni, semua jenis seni yang bisa kita biasa lakukan dengan kebijakan lokal, kecerdasan lokal. Sekarang mendapatkan tantangan baru. Dan saya kira ini menjadi tantangan kita semua untuk lebih maju dan lebih terbuka lagi untuk menghadapi masa depan. Sehingga seni tetap relevan untuk kehidupan. Bisa tetap menyertai kehidupan ini yang menyenangkan dengan cara-cara yang indah kita hidup. Seni dalam hal ini, seperti halnya kehidupan. Kita bisa hidup dengan cara-cara yang biasa saja. Tapi dengan seni itu menjadi lebih menarik. Dengan seni itu kehidupan layak dilakukan. Layak untuk dilaksanakan. Ini menjadi bagian dari apa yang kita bahas hari ini. Demikian saya kira saya tutup kebijakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian.